Reaksi umat muslim menyerbu kedutaan Swedia di Baghdad sebagai protes atas pembakaran Al-Quran saat hari raya umat Islam Idul Adha. Tak hanya itu, kecaman dari pejabat di seluruh dunia, baik dari negara-negara Arab, Amerika Serikat hingga Indonesia, mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci umat Islam. Sebagai mana diketahui, aksi pembakaran dan merobek Al-Quran dilakukan oleh warga Irak yang melarikan diri ke Swedia saat umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Atas aksinya itu, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan menyebut, penodaan Al-Quran sangat tercela dan tidak dapat diterima. Tak hanya itu, pada bulan Januari lalu, insiden serupa yang melibatkan Rasmus Palu dan seorang politikus juga membakar Al-Quran di Stockholm dekat kedutaan Turki yang memperburuk ketegangan antara kedua negara. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sangat mengecam keras aksi provokatif pembakaran Al-Quran. Tindakan ini sangat mencederai perasaan umat Muslim dan tidak bisa dibenarkan. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga berpendapat bahwa kebebasan berekspresi juga harus pula menghormati nilai dan kepercayaan agama lain. Ketika agama yang dihidupkan dia diam, ketika kita sucikan ini saja dia diam, ketika Nabi yang dihidupkan dia diam, apakah kita semua akan diam? Apakah kita akan diam? Ya, mereka yang mengikuti semua adalah mereka.